Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya teman-teman Halo teman-teman gimana kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat Nah hari ini saya mau bahas indikator Oli pada Vespas bin S150 ya teman-teman Nah sebelum tonton video ini jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini Oke langsung kita bahas indikator Oli pada Vespas bin S150 Terima kasih telah menonton! 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 Vespas bin S150 Nah disini terdapat banyak indikator ya teman-teman Nah salah satunya disini ada indikator Oli mesin Nah sekarang kita bahas kenapa indikator Oli mesin ini menyala ya teman-teman Oke langsung aja kita bahas satu persatu Oke langsung aja kita bahas satu persatu Nah yang pertama ketika kunci Vespas bin S150 sudah menyala Disini ada indikator Oli yang menyala ya teman-teman Teman-teman jangan panik dulu Nah ketika mesin sudah dinyalakan seperti ini Nah otomatis indikator Oli akan mati Nah ini tandanya Oli mesin masih baik Masih oke Oli mesin tidak kehabisan Semuanya normal Nah pada saat mesin sudah nyala Indikator mati Itu tandanya Kondisi Oli oke ya teman-teman Semua mati Nah lanjut di kondisi yang kedua ya teman-teman Ketika mesin sudah nyala Tiba-tiba 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 Berkedip Merah ya teman-teman Tiba-tiba 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 Masivi kurang Tiba-tiba Tiba-tiba ada muncul indikator merah pada oli ya teman-teman indikator merahnya nyala terus teman-teman nyala merah terus Nah itu tandanya oli mesin teman-teman itu habis ya di sini akan muncul indikator warna merah yang nyala terus enggak berkedip nyala terus dan hanya oli mesin teman-teman itu habis ketika oleh mesin habis otomatis nanti akan turun dan kondisi keempat ya teman-teman ketika mesin udah nyala Hai terus indikator oli nyala atau masih berketip dan kondisi oli udah di cek ternyata masih aman Hai dan oli masih full Hai kenapa kondisi indikator masih nyala terketip ada kemungkinan sensor olinya yang rusak ya teman-teman jadi mempengaruhi ke indikator oli di speedometer nah kemungkinan ada sensor olinya yang enggak beres atau rusak nah sensor olinya sebelah sini ya teman-teman Hai nah kemungkinan itu yang bisa menjadi Hai penyebab dari indikator nyala atau berketip jika Hai kondisi oli masih full atau masih aman nah teman-teman bisa cek ke bengkel resmi atau ke bengkel Vespa ya teman-teman Hai apa kendala yang ada di Vespa teman-teman entah itu oli kurang atau oli habis atau Hai ke sensor olinya yang enggak beres ya atau rusak teman-teman hai oke teman-teman itu tadi cara mengenali indikator oli pada Vespa Spring S 150 semoga video ini bisa bermanfaat dan tetap jaga Vespa teman-teman semua jangan sampai kehabisan oli service rutin setiap 5000 km yang terlihat teman-teman oke teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa bantu subscribe like dan share video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 hai